Gluteo bicep dibentuk oleh otot atau gabungan dari otot gluteus superficialis dan musculus bicep moris berdasarkan bentuk otot-ototnya kalau saya tanya fungsinya terhadap kaki belakang apa kira-kira ingat kalau terhadap kaki belakang itu selain flexores sensor kan nah kamu udah gak usah terlalu mikir yang supinator sama pronator itu nanti saya kasih tau jadi intinya pilihan kamu tinggal abductor dan abductor-adductor sama protraktor-retraktor ya gak sekarang abductor mungkin gak mungkin ada di luar kan dan cukup panjang abductor? enggak orang ada di luar kan retraktor atau protraktor kebetulan sama kaki depan sama kaki belakang ke depan itu pro, ke belakang itu re so kira-kira pro atau retraktor betul dia sebagai retraktor dan sebagai abductor kaki belakang kalau kalian ingat kemarin pas ujian walaupun nama ototnya salah kalau fungsinya benar masih benar kan? makanya saya bilang jangan terlalu ngapalin kek ini otot apa? udah sisanya dibaca kenapa? begitu kamu modelnya kayak gitu kamu gak tau nama ototnya pasti gak akan ubah yang fungsinya ya gak? makanya saya selalu tekankan ngapalinnya jangan kayak gitu atau belajarnya jangan kayak gitu sayang oke nah setelah belutnya bicep lupa eh atau apa ya yang di medial nanti aja iyalah kita lanjut aja saya agak random selanjutnya adalah quadricep dari namanya quadricep femoris ingat di bagian ini nanti kamu akan menemukan ada 3 otot yang pakai quad quadricep femoris quadratus memburum dan quadratus femoris jangan sampai tertukar quadricep femoris dibagi menjadi 4 bagian semuanya pakai M ya depannya musculus fasus lateralis musculus fasus medialis musculus fasus intermedius dan satu lagi yang namanya beda sendiri musculus rectus femoris dari keempat otot itu semuanya berinsersio di ospatela makanya kenapa dia disebut sebagai otot utama extensor lutut sendi lutut makanya kalau kamu lihat biasanya atlet bola atlet sepeda pahanya itu belah kenapa ini ada fasus yang lateralis sama rectus femoris belah gitu kan nah ini ototnya makanya kalau mendang itu kan extensor yang paling utama makanya berkembang baik nah dari keempat otot ini oke lah semuanya extensor lutut tapi karena ada satu otot di bagian dari tadi dia juga membentuk akhirnya bisa juga sebagai flexor paha yang mana yaitu otot rectus femoris yang namanya beda sendiri jadi dari empat itu tiga-tiganya itu origonya di os femur kecuali dia dia di os ilium di atas nih makanya kenapa jadi berfungsi juga terhadap sendi paha jadi bisa dibilang bahwa dia yang paling panjang lah origo sampai insersionya sambil sini paham bener lah nih kebayang gak oke yang mana aja sih nah ini adalah fasus lata lateralis ini kan di antara makanya fasus interme dan ini rectus femoris